Halo teman-teman, kembali dengan channel ini atau channel saya Paya Daniel dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu channel soal matematika mengenai komposisi fungsi cuman sih agak sedikit berbeda untuk komposisi fungsinya biasanya mungkin yang ditanyakan biasanya kalau komposisi fungsi berarti kita disuruh mencari fog jadi ada f komposisi gx seperti itu ya atau juga bisa ada inverse fungsi dan kali ini kita akan bahas mengenai inverse fungsinya jadi kita langsung saja lihat pada soalnya jika fx itu sama dengan 5 log x plus 1 ditambah dengan 5 log 1 per x min 2 maka berapakan nilai f inverse dari 5 log 2 nah kalau kalian ketemu soal seperti ini jangan bingung dulu kita akan kasih tau bagaimana caranya kita langsung lihat ya yang pertama kita tulis dulu untuk fx nya kita lihat apa yang diketahui disini itu ada fx sama dengan 5 log x plus 1 ditambah dengan 5 log 1 per x min 2 nah karena ini sebenarnya bukan materi tentang logaritm maupun materi tentang inverse fungsi jadi mau gak mau kalian harus mengubah fungsi fx ini menjadi bentuk yang lebih sederhana kita bisa lihat kalau disini untuk basisnya dari kedua logaritma ini sama-sama 5 jadi otomatis numerusnya kita bisa kalikan karena ini merupakan penyebahan logaritma sehingga fx nya kita bisa tulis menjadi seperti ini 5 log x plus 1 dikali dengan 1 per x min 2 karena yang dikalikan adalah numerusnya jadi kalau kita lihat disini fx itu bisa sama saja dengan fx sama dengan 5 log x plus 1 per x min 2 ini merupakan fx nya antara ini bentuk yang pertama maupun bentuk yang ketiga itu sama saja hanya saja lebih disederhanakan seperti itu ya nah sekarang kita akan lihat di inverse fungsi biasanya kalau kalian ketahui kan pasti kalau misalnya fx itu kan sama dengan y ya jadi kita bisa tulis fx itu sama dengan y sehingga kita bisa tulis y sama dengan 5 log x plus 1 per x min 2 nah sekarang untuk mengubah fx ini menjadi f inverse x itu kan sebenarnya kalau kalian yang sudah ketahui kalau kalian yang sudah belajar tentang inverse fungsi kalian tinggal mengubah persamaan yang awalnya y sama dengan menjadi x sama dengan seperti itu ya hal ini juga berlaku sama seperti ini hanya saja bentuk fungsinya saja yang bentuk logaritma jadi kita tetap mengubah persamaan yang awalnya dalam bentuk y sama dengan menjadi x sama dengan jadi kita bisa lihat saja disini sekarang ini saya hapus saja ya jadi kita langsung lihat saja yang di bawah yaitu y sama dengan 5 log x plus 1 per x min 2 kita akan mengubah persamaan ini menjadi persamaan x sama dengan bagaimana caranya kita akan lihat sekarang pertama kita harus lihat dulu sifat-sifat logaritma maksudnya logaritma itu kan mempunyai kebalikan dari perpangkatan ya jadi kalau misalnya anggaplah 3 log 9 itu sama dengan 2 atau kalau kalian ingin samakan 2 itu sama dengan 3 log 9 jadi kalau kita ubah dalam bentuk perpangkatan itu berarti 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 basisnya dipangkatkan dengan hasil logaritmanya itu menaik sama saya dengan numerus dari logaritma tersebut seperti itu hal ini juga berlaku sama jadi karena basisnya 5 balik kita tulis 5 pangkat y y yang merupakan hasil logaritma itu sama dengan x plus 1 per x min 2 jadi dalam kasus ini bentuk logaritma yang sudah hilang diubah menjadi bentuk perpangkatan dan seperti yang tadi kita sudah bilang bahwa kita ingin mengubah persamaannya menjadi y sama dengan menjadi x sama dengan kan nah kita akan langsung lihat disini pertama kita akan kali silang dulu ya ini x min 2 tak kali ke ruang kiri sehingga dia akan menjadi 5 pangkat y dikali dengan x min 2 sama dengan x plus 1 lalu 1 5 pangkat y ini dikalikan ke masing-masing sukunya sehingga menjadi x dikali dengan 5 pangkat y min 2 kali 5 pangkat y nah dalam proses ini saya harapkan kalian bisa menghitungnya dengan lebih keliti ya karena ini masih-masih dikalikan jadi otomatis kalian harus menuliskan 5 pangkat y nya ke dalam masing-masing suku jangan sampai tidak tertulis ya karena kalau kayak gitu kalian akan bingung sendiri lalu setelah itu yang ada mengandung variable x kita kumpulkan semua ke ruang kiri sehingga dia akan menjadi seperti ini x kali 5 pangkat y yang x disini kan ada ya ini online positif kita pindah ke ruang kiri jadi negatif x kali 5 pangkat y min x seperti itu ya sama dengan 1 ditambah dengan 2 kali 5 pangkat y jadi dalam hal ini yang menjadi variable itu ada x kita semua pindahkan semua suku yang mengandungan x itu ke dalam ruang kiri sehingga kita dapat x kali 5 pangkat y min x itu sama dengan 1 plus 2 kali 5 pangkat y jadi min 2 kali 5 pangkat y pindah ke ruang kiri sehingga jadi positif seperti itu nah baru sampai sini lalu setelah itu selanjutnya itu ada kita memfaktorkan nilai x yang ada pada ruang kiri sehingga yang terjadi itu ada seperti ini x kali 5 pangkat y min x itu kita bisa ubah menjadi x dikali dengan 5 pangkat y min 1 jadi kita memfaktorkan nilai x nya pada ruang kiri 1 plus 2 kali 5 pangkat y sehingga otomatis untuk mencari x sama dengan berarti x itu nilainya sama dengan 1 plus 2 kali 5 pangkat y dibagi dengan 5 pangkat y min 1 seperti itu ini merupakan x nya x sama dengan berarti kalau mencari x sama dengan otomatis itu sama saja dengan f x inverse nya f inverse dari fx gitu ya fungsi inverse dari x itu berarti sama saya dengan 1 plus 2 kali 5 pangkat x dibagi dengan 5 pangkat x min 1 ini fx inverse nya kayak gitu jadi kita sudah dapat fx nya tadi sudah diketahui kita baru dapat sekarang fx inverse nya nah cuman yang ditanya pada soal kan bukan fx inverse ya yang ditanya adalah f 5 log 2 inverse jadi variabel nya bukan dalam bentuk x mainkan dalam bentuk 5 log 2 nah berarti otomatis sama saya dengan yang biasanya kita mengubah semua x nya menjadi 5 log 2 sehingga kita bisa tulis f inverse dari 5 log 2 itu sama saya dengan ubah semua x nya menjadi 5 log 2 dia akan menjadi 1 plus 2 kali 5 pangkat x menjadi 5 pangkat 5 log 2 dibagi dengan 5 pangkat x berarti itu sama saya dengan 5 pangkat 5 log 2 dikurangi 1 nah kalau misalkan masih ingin tentang sifat logaritma kalau ada yang bilang A pangkat A log B itu berarti nilainya sama saya dengan B jadi kalau misalkan perlu bukti 2 pangkat 2 log 4 itu nilainya sama saya dengan 4 karena 2 log 4 itu sama dengan 2 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 seperti itu ya jadi berlaku ini sifatnya begitu juga dengan 3 pangkat 3 log 9 3 log 9 itu 2 berarti 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 sama dengan numerus dari logaritmanya nah hal ini juga berlaku sama jadi otomatis 1 plus 2 kali 5 pangkat 5 log 2 5 kali 5 pangkat 5 log 2 ini berarti sama saya dengan 2 ya kan kita ikuti numerus dari logaritmanya begitu juga dengan yang ini 5 pangkat 5 log 2 kita ikuti numerusnya yaitu 2 min 1 kalau kayak gini langsung gampang ya 1 ditambah 2 kali 2 berarti itu sama dengan 5 dibagi dengan 2 per 1 yaitu 1 jadi jawabannya adalah 5 kalau kita lihat jawabannya itu adalah C seperti itu baik itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe nah apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga silahkan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami disana ada email kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut terima kasih selamat menikmati selamat menikmati